Bengkel ini ada di Berlin. Ini stasiun pengisian listrik yang tidak terhubung jaringan listrik. Kotak-kotak pengisian baterai mobil listrik ini memproduksi sendiri listriknya. Ide yang cemerlang, banyak keahlian dari masa saya di Mercedes bisa saya gunakan di sini. Dulu dia mengembangkan motor berbahan bakar bensin. Sekarang bergerak di mobilitas elektrik. Di dalamnya ada generator yang memproduksi listrik dari etanol. Dan saya bangga bisa menyumbang sebagian besar idenya. Dia punya ide dasarnya dan saya memwujudkannya. Teknik ini dipatenkan dan diminati banyak orang. Tahun depan produksinya akan digandakan. Akhir tahun ini ada sekitar 1,5 juta mobil listrik yang beroperasi di seluruh Jerman. Padahal hanya ada 90 ribu tempat pengisian listrik. Tahun 2030 jumlah mobil listrik diperkirakan akan jadi 10 kali lipatnya. Bagaimana fasilitas pengisian listriknya? Kabar baiknya, kita tidak perlu segitu banyak tempat cas. Menurut kami akan ada sekitar 12 juta mobil listrik dan untuk itu kita perlu 400 ribu tempat cas. Jadi, hanya perlu 400 ribu tempat pengisian baterai sampai 2030. Itu artinya, setiap minggu harus ada seribu tempat cas baru. Sejauh ini, pembangunannya terlalu lambat. Perencanaannya rumit, makan waktu lama, dan semuanya perlu investasi besar. Masalah berikutnya, lokasi tempat cas biasanya dibangun di kawasan padat penduduk. Di kawasan dengan sedikit penduduk, tempat cas sangat jarang. Ya, investor pasti mencari lokasi yang menguntungkan. Karena penggunaan mobil listrik baik di Jerman dan di negara lain tidak merata. Investasi terutama dilakukan di daerah padat penduduk. Inilah celah pasar yang ingin dimanfaatkan perusahaan. Pasti selalu ada lokasi yang tidak menguntungkan. Itu peluang kami. Stasiun cas kami bisa disewa. Bisa dipakai 2 atau 5 tahun atau 7 tahun dan seterusnya. Setelah itu bisa dikembalikan atau dibawa ke tempat lain. Ide yang lain dikembangkan perusahaan mobil China New. Baterai yang kosong ditukar dengan baterai yang penuh. Ini tidak akan menggantikan sistem cas dengan kabel, tapi akan melengkapinya. Dan bagus kalau semakan banyak teknis cas. Nantinya bisa juga mencas baterai dengan induksi. Secara teknis, banyak hal yang bisa dilakukan. Pertanyaannya seberapa cepat? Dan pertanyaan pentingnya bagaimana dampaknya secara keseluruhan bagi perlindungan iklim.